Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Salam olahraga Baik anak-anakku Masih berjumpa dengan Bapak Bapak Torik Bapak akan menanyakan beberapa hal Di antaranya adalah menanyakan kabar kalian semuanya Semoga kalian selalu sehat Selalu ceria Dan pastinya selalu riang gembira Supaya kalian bisa terhindar dari virus corona Masih semangat anak-anakku? Ya pastinya masih Alhamdulillah Keadaan sudah cukup membaik Semoga pandemik bisa cepat berlalu Dan bisa sekolah lagi Berjumpa dengan kawan-kawan Serta Bapak Ibu Guru semuanya Sementara masih belajar di rumah Bapak temani ya Bersama program Sekolah Yuk Di TV kebanggaan kita TV Tabalong Anakku Tidak henti-hentinya Bapak selalu Mengingatkan kepada anak-anakku semuanya Untuk selalui Mematuhi Tiga M Yang pertama adalah Memakai masker ketika keluar rumah Yang kedua adalah Mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas Dan yang ketiga adalah Menjaga jarak atau social distancing Baik anak-anakku Ada hal yang penting Yang perlu Bapak sampaikan Sebelum masuk ke materi Bapak Anda bertanya dulu kepada kalian Ketika kalian susah Dalam mencari sebuah bola kecil Apa yang anak-anak lakukan? Ya Tentunya kita akan berpikir kreatif Untuk bagaimana caranya kita bisa Mendapatkan sebuah bola Bapak akan ajarkan caranya Kalian cukup menyiapkan Satu buah koran Atau kertas bekas Yang sudah tidak kepake Yang kedua Anak-anak bisa menyiapkan Lakban Dan yang ketiga Anak-anak bisa menyiapkan Komotong Atau gunting Caranya Gampang anak-anakku Anak-anak tinggal Nah seperti ini Gampang Namun hasilnya Kita lihat saja nanti Setelah itu Kalian bisa menggunakan ini Untuk Merekatkannya Supaya tidak lepas Dan supaya mirip dengan Bola kecil yang seperti aslinya Ya Cepat saja Yang penting kencang Ya jika sudah dianggap Kencang seperti ini Boleh kita potong Nah jadinya Ya tara Seperti ini Ini bisa digunakan Untuk kalian Praktek Pada saat permainan Bola kecil Bisa di rumah Atau dimana saja Baik anak-anakku Kita lanjut ke Materi Sebelumnya kita berdoa dulu Menurut agama Dan kepercayaan Kita masing-masing Berdoa Tundukan kepala Dimulai Selesai Oke anak-anakku Kita langsung Masuk ke materi Ya Kita akan belajar Tentang Variasi gerak Dasar lokomotor Non-lokomotor Dan manipulatif Pada permainan Bola kecil Sederhana Dan atau Tradisional Seperti yang Minggu kemarin Bapak jelaskan Kalau minggu kemarin Adalah bola besar Intinya sama Bedanya Untuk hari ini Kita belajar tentang Bola kecil Untuk pembelajaran kali ini Sudahkah kalian tahu Apa tujuan Dari kegiatan ini Ya Tujuan yang pertama Adalah Peserta didik Atau kalian Dapat Mengidentifikasi Atau menjelaskan Atau memberikan contoh Tentang jenis lemparan Yang ada pada Permainan Bola kecil Sederhana Dan atau Tradisional Yang kedua Peserta didik Dapat mempraktekan Jenis lemparan Pada permainan Bola kecil Masuk ke dalam Sebuah Granjang Dan yang ketiga Peserta didik Dapat mempraktekan Jenis lemparan Yang terdapat Pada permainan Bola kecil Dengan kombinasi Tepuk tangan Dan yang keempat Kalian sebagai Peserta didik Anak-anakku semuanya Mampu mempraktekan Jenis-jenis Lemparan Yang ada dalam Permainan bola kecil Dengan kombinasi Lari Ya Alat-alat yang Anak-anak perlu sediakan Yang pertama adalah Keranjang Bisa diganti dengan Ember Pot Dan lain sebagainya Yang penting Bisa dimasukkan Bola kecil Yang kedua Bola kecil itu sendiri Jika tidak ada Boleh menggunakan Ini Yang seperti Bapak tadi sampaikan Dan yang ketiga Siapkanlah Kursi Bapak yakin Kursi Pasti ada di rumah Kalian Masing-masing Oke anak-anakku Kita istirahat sebentar Setelah pesan-pesan Berikut ini Anak-anakku Akan menyaksikan Sebuah video praktek Yang tadi Bapak jelaskan Di sini Semoga Kalian bisa Menyimaknya Oke saksikan Setelah pesan-pesan Berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke anak-anakku Berjumpa lagi dengan saya Di lapangan ini Kita akan Belajar tentang Gerakan lokomotor Non-lokomotor Dan manipulatif Pada permainan Bola Kecil Jadi nanti Anak-anak Jika mempunyai Bola yang seperti ini Bola tenis Bisa menggunakan ini Tapi jika Bola ini Tidak ada Nanti anak-anak Bisa menggunakan Koran Atau kertas Yang dililit Oleh sebuah Lakban Jadi jajinya seperti ini Gerakan pertama Kita akan Melakukan Gerakan Atau gerakan Diam di tempat Menggunakan Bola Tenis Seperti ini Jadi gerakan pertama Kita lempar Bola ini Menggunakan Satu tangan Kemudian Kita tangkap Menggunakan Dua tangan Jadi gerakan Seperti ini Cukup Anak-anak Bisa melakukan Kurang lebih Delapan Kali Satu Atau Delapan Kali Dua Berikutnya Kita menggunakan Tangan Ini Mempar Kata Tangkap Tangan Dua Ya cukup Selanjutnya Kita Tapi kita sedikit Bermain Kelincahan Ya jadi Gerakannya Seperti ini Kita pelankan Dulu Lempar Dengan Tangan Yang paling Kuat Boleh tangan Kanan Atau tangan Diri Kemudian Anak-anak Tepuk Satu Kali Ya ingat Anak-anak Melempar Kemudian Tepuk Satu Kali Kemudian Langsung Ditangkap Contoh Seperti Ini Tepuk Jika sudah Bisa Kita Tambah Lagi Tepuknya Menjadi Dua Kali Kemudian Kemudian Tiga Kali Tepuk Ya cukup Jika Jika Masih Bisa Bisa Dilanjut Empat Kali Lima Kali Enam Kali Atau Terserah Itu Tepuk Kerakan Pertama Terima kasih telah menonton! 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 peremparan pada permainan bola kecil ya betul sekali anak-anakku pintar sekali yang kedua sudah bisakah kalian semua mempraktekan gerakan melempar sambil tepuk tangan ya sudah bagus berapa kali ya bisa satu kali dua kali bahkan tiga kali itu sudah bagus sekali anak-anakku yang ketiga mampukah kalian memasukkan bola ke dalam sebuah keranjang ya bagus sekali anak-anakku dan yang terakhir pastinya Bapak akan menyampaikan ini apakah pembelajaran yang Bapak sampaikan menyenangkan anak-anakku ya Alhamdulillah menyenangkan anak-anakku tidak lupa Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anakku semuanya yang pertama adalah sebutkan jenis-jenis lemparan dalam permainan bola kecil tulis dalam buku pejoga kalian kemudian sampaikan ke guru pejoga kalian yang kedua praktekan gerakan berlari dengan membawa sebuah bola seperti yang ada di video tadi kemudian duduk di kursi setelah itu masukkan bola ke dalam keranjang itu saja tugas dari Bapak semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik ya anak-anakku cukup sekian untuk hari ini pembelajaran pejoga kelas 4 untuk materi permainan bola kecil dalam konteks gerak lokomotor non lokomotor dan manipulatif kita sampai jumpa minggu depan semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari bahayanya virus Corona ya anak-anakku sebelum kita mengakhiri kita berdoa tundukan kepala berdoa dimulai ya berdoa selesai terima kasih anak-anakku sudah menyimak video Bapak semoga kalian bisa terus sehat dan semangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga